Tanggapan dari Mas Rumadi, ya memang ada pro-kontra, tapi kan tadi ada susah berkonsentrasi sebaiknya memang mundur saja. Istana menanggapinya gimana terhadap suara-suara publik itu? Ya, sebenarnya ada dua isu Mas yang selama ini kita perbincangkan terkait dengan ini. Yang pertama itu adalah soal efektivitas pemerintahan. Presiden ingin memastikan bahwa meskipun ada peluang cuti, tapi dipastikan pemerintahan pelayanan publik itu tetap baru berjalan normal. Jadi yang penting itu, yang ingin dipastikan adalah pelayanan publik, kemudian pemerintahan itu tetap berjalan efektif sebagaimana biasa, meskipun menterinya cuti misalnya. Kemudian yang kedua adalah soal isu yang terkait dengan abuse of power. Ini yang barangkali memang membutuhkan kerjasama semua pihak untuk memastikan bahwa kalau dia seorang menteri memang sedang dalam keadaan cuti, harus dipastikan tidak menggunakan beratitas negara dan lain sebagainya. Yang ini yang memang mekanismenya, mekanisme untuk cuti sudah ada sembingan rupa, kalau menteri harus melalui. Tapi yang mengawasi siapa Mas? Yang mengawasi kita semua masyarakat. Saya kira dalam komposisi sekarang ini kan semua calon kan ada, ada yang di dalam kementerian. Saya kira ini juga menguntungkan kita supaya masing-masing calon ini juga mengawasi satu dengan yang lain. Diawasi itu dilempar kemana hasil pengawasan itu? Tidak ada yang pasti mekanismenya ada di dalam kementerian, tetapi untuk pengawasannya seperti apa, ini memang membutuhkan kerjasama semua pihak. Saya kira masyarakat juga perlu, misalnya ada pejabat yang dalam keadaan cuti, tapi menggunakan beratitas negara, itu memang harus kita bersama-sama untuk menyuarakan bahwa ini ada abuse dan lain sebagainya. Oke baik, Aswin tadi ada Mas Rumadi mengatakan ya silahkan masyarakat mengawasi kalau memang ada pelanggaran-pelanggaran terjadi, tapi yang sering terjadi kan tiba-tiba muncullah bantuan apa, bantuan C, bantuan D ke arah publik untuk mengarahkan kepada pilihan-pilihan tertentu. Betul, dan kemudian kalau ada yang lapor, diintimidasi, sulit. Tapi saya menarik tadi yang pernyataan Mas Rumadi, saya mengecek ya, ternyata putusan itu kan 31 Oktober 2022, Pak Anwar Usman ketua MK menikah dengan tanggal 26 Mei 2022. Apa kaitannya? Tentu saja itu bisa sangat terlihat. Jadi sebetulnya dari awal sudah ada relasi nepotisme di sana dan menurut saya sebetulnya perlu masyarakat mengadukan kembali, jangan-jangan pelanggaran etik bukan yang kemarin saja. Karena orang biasanya bertindak itu sesuai dengan pola. Dan artinya mungkin saja pola yang kemarin sudah diberikan hukuman oleh majelis etik itu, MKEK, bisa terjadi juga. Nah itu yang pertama. Yang kedua sebetulnya saya mau mengatakan persis tadi, kalaupun aturannya mengatakan begitu, aturannya mengatakan begini putusannya. Dia tidak bertentangan apabila mendapatkan izin. Pertanyaannya kan apakah Presiden, apakah Menteri Dalam Negeri, Gubernur tidak akan mengizinkan. Dan ditembuskannya ke Departemen Dalam Negeri gitu dan berjenjangan pertanyaan menarik. Apakah nanti yang ditembuskan memomveto, udah berhentiin aja nih anak saya jangan begitu, nanti saya itu kan yang menarik. Jadi menurut saya sebetulnya publik bisa menguji apakah pimpinan kita ini memang memanfaatkan celah hukum atau tidak. Atau bahkan men-setting hukum sejak awal. Yang ketiga dari terakhir, yang soal ini mas. Kalau kita bilang jangan bertentangan dengan konstitusi. Loh, bukankah Pak Presiden kita yang terhormat sudah bertentangan dengan konstitusi. Pertama, beliau membuat undang-undang Ibu Kota Nusantara dengan mengatakan tanah adalah milik otorita. Padahal di konstitusi mengatakan itu menguasai. Oh iya, tapi itu artinya Om Nibus Cita-Cita Kerja, Perpu juga melanggar MK. Jadi kalau buat kepentingan boleh kok. Kenapa kalau buat yang ini kemudian kita berargumen jangan bertentangan dengan putusan MK, jangan bertentangan dengan undang-undang dasar. Di tempat yang lain sudah bertentangan kok. Oke, baik. Kang Aceh, jadi kalau Kang Aceh lihat ini gimana ya mencegah agar tidak terjadinya abuse of power atau penyalahgunaan wewenang ketika menteri atau wali kota atau siapapun itu untuk mendapatkan keuntungan elektoral. Gimana mencegahnya? Ya, pertama tentu yang harus kita pastikan adalah bahwa ya sekarang era demokrasi. Era demokrasi. Gimana masyarakat bisa melakukan pengawasan. Di samping memang sistem kita itu kan menunjukkan bahwa ada KPU, ada Bawaslu, ada DKPP, dan tentu civil society sendiri yang bisa mengawasi proses bagi jalannya sebuah pemilu yang demokratis sesuai dengan ya kesempatan untuk kita semua. Yang kedua, saya kira kalau kita lihat kontestasi hari ini ya, yang punya akses terhadap kekuasaan kan bukan hanya pasangan nomor dua. Pasangan nomor satu. Saya kira juga bagaimanapun ada anggota bagian dari anggota kabinet ya di dalamnya. Yang kedua, pasangan nomor tiga pun juga jawab presnya adalah seorang Menkopol Hukam. Ditambah lagi dengan menteri-menterinya Menkumham juga. Semuanya ikut? Semua pada ikut. Dan yang paling penting lagi bahwa kita ini kan desentralisasi. Semua partai politik ini memiliki kepala daerah. Memiliki, misalnya, kayak misalnya di Dapil saya di Kabupaten Bandung, itu bupatinya, itu bukan hanya didukung. Tapi dari partai pendukungnya Pak Sudirman juga. Oh, PKB. Dari PKB, ya kan? Semua, coba kita lihat. Jadi sesungguhnya mekanisme kontrol di dalam konteks politik internal pun, itu ada yang terus melakukan pengawasan. Jadi, ya kita harus melihat bahwa konteks hari ini, dengan keterbukaan politik, ada mekanisme yang memungkinkan di era demokrasi ini, tidak seperti yang dituduhkan seperti, mohon maaf ya, era Ode Baru dulu, di mana sentralisasi kekuasaan hanya pada kekuasaan yang terpusat. Ini, kekuasaan kita ini sekarang sudah ter... Berserak. Berserak, gitu loh. Jadi, mekanisme kontrol antar kekuatan partai politik, antar pasangan calon, antar pendukung pasangan calon, itu dimungkinkan bagi mekanisme di mana kita semua saling kontrol, saling mengawasi. Di luar, civil society pun juga dikontrol, untuk melakukan kontrol terhadap itu semua. Mas Armani, jadi kalau dari sisi menkopol hukam, Pak Mahfud ini kan dikenal relatif ya, integritasnya kemudian terjaga relatif ya. Apa yang akan dilakukan agar betul-betul tidak terjadi abuse of power, menyalahgunakan kewenangan yang ada, untuk mendapatkan benefit elektoral? Ya, sekali lagi rakyat tentu nanti akan melihat ya, tidak hanya komitmen dari kata-kata saja, tetapi juga track record ya masing-masing ya seperti apa, dan juga kekhawatiran publik terhadap bagaimana soal netralitas, ataupun juga abuse of power dan sebagainya, tentu itu wajar. Ini harus kita nggak bisa atau nggak boleh lalu terus, nggak kita nggak aman kok dan sebagainya. Ada hal yang harus kita, ya kekhawatiran bumiga misalnya, itu memang sekarang ini posisinya adalah posisi yang desentralisasi, semua sudah menikmati kekuasaan, dan saling bisa menjalankan itu, komitmen untuk menjalankan itu. Yang dikhawatirkan justru, jangan sampai ini bergeser ke, Bergeser ke mana? Bergeser ke, ya seperti yang kita khawatirkan, selama ini misalnya, semua kekuatan-kekuatan aparat birokrasi itu digunakan kepentingan untuk satu, kepentingan politik. Emang ada indikasinya? Nah, kalau indikasinya ya rakyat ataupun juga publik mengkhawatirkan itu. Emang ada kekhawatirannya? Ya kita lihat kekhawatiran itu, seperti juga yang tema malam ini juga salah satu indikator ya, mungkin kekhawatiran-kekhawatiran itu. Jadi, ini tantangan sekali lagi, mulai dari pemerintah pusat ya, di mana ada kepala daerah, lalu bapak presiden, di mana ada menteri. Ini tantangan bagaimana agar pelayanan publik ya, masyarakat bisa mendapatkan kesempatan itu.